Ya, pemerintah berupaya mendorong harga tandan buah segar di tingkat petani supaya bisa di atas Rp2.000 per kilogram. Salah satu opsinya dengan menghapus aturan wajib pemenuhan konsumsi domestik atau Domestic Market Obligation. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Menurut Zulhas, sapaan akrabnya pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus aturan Domestic Market Obligation ataupun Domestic Price Obligation demi menggenjot ekspor semakin lancar. Namun dengan syarat komitmen dari para pengusaha, pasalnya saat ini tandan buah segar dari petani sulit terserap karena masih banyak minyak sawit mentah yang tertimbun di tangki-tangki pabrik pengelolaan sawit sehingga pemerintah saat ini mau tidak mau harus menggenjot ekspor supaya penyerapan TBS petani bisa meningkat dan mengerek harga. Komit untuk memenuhi pasokan dalam negeri minyak curah itu dan minyak kemas darah itu asal ada komitmen pasti tidak melanggar, ini kan untuk pertimbangan bersama. Saya pertimbangkan DMO Degodicabut, asal mereka komit. Ya kalau nggak nanti kan susah lagi. Mereka susah, kita susah. Tapi kalau sama-sama konsisten dan komitmennya kuat, itu sama-sama bagus. Pemerintah nggak usah reputatur, mereka juga nggak usah diurusi berbelit-belit melalui administrasi, melalui birokrasi.